Masih ingat datang ERA? Ya, masih, masih. Kan kayak sekarang di Indonesia ada beberapa acara musik udah ada... Dimana, dimana kamu? Lo jeng-nya itu gimana? Hey, I eat, you know? Ya. I eat, just because... Oke, gimana sih? Oke, sorry. It's not flat, it's ibu-ibu ya? Oke, oke. Oke, kalau itu silahkan begini. Ya, sama-sama. Jadi, susah. Baru-baru ini Noah mengumumkan konser di Kuala Lumpur, Malaysia malam ini. Band ini juga akan mengadakan dua konser di Jakarta sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-10 mereka akhir bulan ini. Veteran Rock Indonesia Noah telah mengumumkan konser di Malaysia yang akan berlangsung malam ini tanggal 12 November tahun 2022. Dalam pengumuman oleh penyelenggara YOLO Asia, terungkap bahwa para rocker akan tampil di gedung konser Z Kuala Lumpur pada tanggal 12 November ini. Harga tiket untuk konser belum diumumkan, tetapi penjualan sudah dimulai pada tanggal 6 September pukul 9 malam, waktu setempat di situs web penyelenggara. Mereka yang tertarik juga dapat melakukan pre-registrasi di situs web untuk kesempatan berpartisipasi dalam penjualan tiket akses awal. Bukan cuma Ariel Noah yang mengadakan konser di Malaysia ternyata baru-baru ini. Bunga Citra Lestari atau BCL akan menggelar konser internasional perdananya di Malaysia pada waktu dekat ini. Tapi kabar yang paling mengejutkan mana kala, Bunga Citra Lestari atau BCL menepis kabar dirinya memiliki hubungan spesial dengan vokalis Ben Noah, Nazril Irham atau Ariel. Perempuan berusia 39 tahun itu menyebut bahwa Ariel Noah hanyalah teman baiknya. Dia Ariel teman baik saya. Netizen sengaja suka bergosip untuk hiburan, kata BCL saat melakukan konferensi Perseblossom Intimate Concert di Kuala Lumpur, Malaysia. Isu kedekatan BCL dan Ariel Noah muncul di tengah kabar BCL hamil 3 bulan. Kabar miring itu muncul setelah video perut buncit BCL merebak di media sosial. Janda Ashraf Simpler itu pun membantah dirinya hamil dan membantah memiliki hubungan dengan Ariel Noah seperti yang ramai diyakini masyarakat. Mereka tidak tahu dan tidak bersama saya setiap hari. Bagaimana mereka tahu, saya tidak salahkan mereka, tapi saya tidak suka mereka mengatur hidup saya, jelas BCL lagi. Kalau untuk Ariel, sama Ariel itu sudah banyak sekali kolaborasi bersama-sama gitu ya. Kita emang punya lagu duet bareng dan itu enggak cuma satu lagu. Ada dua lagu ya yang kita punya. Ya di panggung apalagi kita sering kolaborasi di televisi maupun di off air, kata BCL saat dijumpai di Gunawarman, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Bersahabat sejak lama, BCL mengaku sudah cukup mengenal vokalis grup band Noah tersebut. Selain itu, Ariel Noah juga sering menjalani proyek musik dengannya sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan BCL untuk tampi sepanggung dengan Ariel di konsernya nanti. Kita pun happy dan dia juga salah satu teman sekaligus rekan kerja yang banyak sekali membantu aku di proses untuk bisa siap memperkenalkan diri aku yang baru. Itu salah satunya Ariel, dari segi musikalitas. Banyak ngebantu aku, kata BCL.